Aku tahu kepada siapa aku percaya, itu adalah moto daripada Almarhum Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Leo Sukoto. Maka di dalam susah, senang, suka, derita, apalagi di dalam keadaan penderitaan dan masalah, kita benar-benar mesti tahu kepada siapa kita percaya. Betapa hebat, betapa dasyat yang kita percaya. Ini diambil, tema ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Di dalam hidup ini, kita mengalami gonjang-ganjing, apalagi saat ini pandemi, kadang-kadang seperti naik roller coaster gitu, naik turun. Kadang-kadang kita kuat, kadang-kadang aduh nyaris gak kuat lagi. Maka, kita harus tahu kepada siapa kita percaya. Kadang-kadang ketika saya rasanya agak down atau lemah, maka kalau nyetir itu saya memandang langit, kadang-kadang memandang langit. Dan saya katakan, aku percaya kepada Allah Bapak, pencipta langit dan bumi. Jadi kalau langit dan bumi diciptakan, bisa diatur oleh Allah Bapak, maka pastilah hidup saya ini juga bisa diatur, ditolong, diselesaikan oleh Tuhan. Kita akan lihat satu gambar di sini yang memberkati saya. Saya mau bagi juga gambar ini. Ada singa kecil. Di belakangnya ada siapa? Nah, pada gambar ini, kita lihat di depannya itu singa kecil. Kalau kita cuma fokus di depannya, wah kecil dia, gak ada apa-apanya. Tapi, siapakah di belakang singa kecil itu, mama singa yang menjaga dengan seluruh nyawanya? Mama singa aja kepada anaknya itu mempertaruhkan seluruh kekuatan dan nyawanya untuk membela anaknya. Apalagi Tuhan kita. Apalagi Bapak di dalam sorga. Kita akan lihat Roma 8, ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Allah di pihak kita, seperti mama singa tadi di belakang si anak singa itu, maka siapakah yang akan melawan kita? Poinnya adalah, kita harus menempatkan diri kita di pihak Tuhan. Karena, kalau kita menempatkan diri kita di pihak Tuhan dan Tuhan berpihak pada kita, sampai firman Tuhan aja bertanya, Siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana kah mungkin, bagaimana kah mungkin, ia tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Apakah milik yang paling berharga dari Allah Bapak di sorga? Allah kita teritunggal. Allah kita panggil Bapak, Firman-nya, kita panggil Yesus Kristus Tuhan, anaknya, rohnya, kita sebut roh kudus, roh Allah roh kudus. Kami suka pelayaran penginjilan ke daerah timur. Itu kalau di daerah timur, itu ada yang anak ke-11, anak ke-13, wah anaknya banyak-banyak semua. Tapi coba diminta, ayo minta satu, boleh nggak untuk jadi tumbal, keselamatan desa, nggak ada yang mau tuh kalau ditanya. Padahal anaknya udah belas-belas. Mungkin kita di kota, anaknya dua, tiga gitu ya. Coba satu, dipersembahkan jadi tumbal untuk keselamatan se-RW misalnya ya. Misal ini. Pasti juga nggak mau kasih. Nah tapi Allah Bapak di sorga, saking mencintai kita semua, betapa besar, lebar, panjang, tinggi, yang nggak pernah bisa masuk akal kita. Kasihnya, dia hanya punya anaknya yang tunggal. Milik yang paling berharga yang bisa dia kasih. Itu dia kasih, dia serahkan, menjadi tumbal bagi dosa-dosa kita, supaya kita bisa disucikan, dikuduskan, dan boleh punya tempat di rumah Bapak dalam sorga. Maka firman Tuhan bilang, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. bagaimana kah mungkin ia tidak mengharuniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Sama-sama kita tahu kalau di kota Jakarta ini, kalau di mall, atau di kantor-kantor, ini sih sebelum pandemi. Kalau nyetir sendiri, terus udah macet, mau nyari parkir, aduh parkir tuh nggak gampang. Nggak gampang. Kadang-kadang, saya pelayanan di kantor, parkirnya tuh, wah jauh di halaman mana, belakang kantor, udah dapetnya paling pojok, lari-lari, karena mau pelayanan misalnya ya. Nah, waktu itu, saya berdoa, Tuhan Yesus, tolong Tuhan, ini udah mepet nih. Aduh Tuhan, tolonglah, kalau Yesus aja yang kau sudah beri padaku, tolonglah beri tempat parkir yang dekat dengan pintu masuk. Berapa kali saya berdoa, Tuhan Yesus, saja sudah yang kau beri, pasti tempat parkir juga Tuhan berikan. dan mau percaya apa tidak itu sampai sudah sekarang udah ratusan kali. Kalau saya cari tempat parkir, dijamin selalu dekat dengan pintu masuk. Aneh tapi nyata. Nah, kadang-kadang, Tuhan belum menjawab doa saya yang lain, tapi saya dihibur sama Tuhan. Misalnya ada saya doa-doa yang belum dijawab sama Tuhan. Tapi ketika saya nyupir, eh dapat tempat parkirnya dekat pintu masuk. Jadi kayak Tuhan hibur. gitu ya, bahwa pasti pada waktunya Tuhan akan berikan semua kerinduan dan doa-doa kita. Maka kalau ada kesusahan, ah takut nih, nanti lagi pandemi gini, nanti sudah mau awal bulan, kita mau bayar gaji gimana? pasti saya menguatkan diri saya, ah Yesus saja sudah dia beri. Apalagi cuma uang listrik, uang untuk bulan depan, keperluan kehidupan kita. Yesus saja yang paling susah Allah Bapak berikan, sudah diberikan untuk kita. Apalagi, kata firman Tuhan, bagaimanakah mungkin ia tidak mengharmiakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ayat selanjutnya dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Luar biasa. Ketika kita pandai bertobat, ketika kita menjaga untuk kita selalu di jalan Tuhan, untuk selalu kita dekat dengan Tuhan, maka janji Tuhan tidak ada yang dapat menggugat kita, karena Allah menjadi pembela bagi kita. Kita tahu kepada siapa kita percaya, yaitu pembela agung kita. Saya ingin ceritakan kesaksian juga. saya ini kan ada juga bisnis menangkap ikan dengan beberapa kapal. Tapi saya kena regulasi yang sampai kapal ini susah jalan pokoknya ya. Tadinya tidak bisa jalan, terus susah jalan. kapalnya ini merugi lah, tidak jalan. Nah, tiba-tiba di tengah susah ini, partner saya itu mereka tidak mau tahu, mereka keluar gitu, pokoknya membiarkan saya sendiri. Nah, terus saya digugat disomasi ke pengadilan. aduh saya kaget. Udah saya susah gini, saya disomasi ke pengadilan, saya nggak ada dana bayar lawyer, ya. Pokoknya yang somasi saya ini orangnya duitnya banyak, law firm yang lawyernya banyak, pake berapa belas lawyer, dan kantor law firmnya juga yang canggih. maka saya berdoa kepada Tuhan, apa harus saya lakukan, Tuhan, saya nggak bisa bayar lawyer. Nah, saya ada kenal dua lawyer, saya hubungin mereka, dan saya bilang, saya punya kasus gini, tapi saya nggak bisa bayar kalian ini gimana ya. Terus mereka bilang, udah aja Bu, Ibu maju aja, nanti kami yang bikin konsepnya gitu, tanya-jawab, apa yang Ibu harus katakan, apa yang harus Ibu lakukan, semua lewat email dan telepon. Maka ketika di pengadilan, yang menggugat saya itu ada lawyer, ada apa, nah ketika saya disini di pihak saya, kan seberang-seberangan tuh kita duduknya, hakim tuh di tengah, saya sendirian, sampai hakimnya tanya, Ibu nggak ada kuasa hukum atau pengacara, saya bilang, tidak Pak, saya sendiri saja. Bayangkan, itu jarang-jarang kan, orang masuk pengadilan itu seorang diri, tidak ada pembela, nggak ada pengacara. Tapi saya pasrahkan semua kepada Allah pencipta langit dan bumi yang menjadi pembela bagi saya. itu berkali-kali sidang, berkali-kali sidang, selalu saya konsultasi hanya lewat telepon dan email, ini baik sekali kawan saya lawyer ini nggak, karena tahu saya nggak punya uang, maka nggak usah bayar gitu. Karena mereka juga tidak ke pengadilan, hanya saya sendiri. Dan itu luar biasa, langit dan bumi bisa berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Dikatakan di sini. Bahkan lebih lagi, ayat 34 yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela bagi kita. Dan waktu fonis, waktu difonis, bayangkan ini sekali lagi mujizat tapi nyata, aneh tapi nyata, saya menang. Saya menang. Padahal mereka itu law firm termasuk 10 besar di Indonesia. Dan yang nuntut saya itu berapa belas lawyer. Dan saya maju ke pengadilan. Puji Tuhan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang menjadi pembela bagi saya. Dan puji Tuhan saya sampai speechless gak bisa ngomong apa-apa lagi. Allah yang menjadi pembela Yesus Kristus membela saya dan saya memenangkan perkara itu di pengadilan. Puji Tuhan. 35 Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang seperti ada tertulis oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Jadi kalau kita hidup jujur kita hidup benar kita mau cari Tuhan waduh itu banyak serangan banyak serangan ya bahkan kadang-kadang kita seperti sepanjang hari dianggap sebagai domba sebelihan tapi ayat 37 menjanjikan yang adalah ya dan amin tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita kita lebih dari orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita 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 bukan orang yang menang tapi firman Tuhan berkata kita lebih dari orang-orang yang menang kita lebih daripada pemenang contohnya jagoan sepak bola sekarang misalnya Cristiano Ronaldo itu orang katanya ada yang bilang jangan mau deh kalau diundang lunch apa dinner di rumahnya makanannya gak enak katanya kita dikasih makanan makanya makanan dietnya dia katanya teman-teman satu klubnya bilang udah gitu diajak gym lagi dan orang-orang bilang dia tuh hidupnya kayak robot bener-bener hidupnya tuh dia jaga semua makanan dan olahraganya luar biasa katanya dia bener-bener mendisiplinkan diri latihan terus latihan terus latihan terus pagi-pagi udah bangun lari latihan semuanya dia lakukan makan juga dia jaga bener-bener tidak boleh sembarangan luar biasa dan ketika dia banyak memenangkan pertandingan pertandingan itu hadiahnya juga luar biasa anak dan istri dia latihan mereka mungkin masih tidur terus mereka juga makannya bisa makan coklat bisa makan hamburger bisa minum Coca-Cola kalau dia bener-bener didisiplinkan jadi si Ronaldo ini Cristiano Ronaldo adalah pemenang pemenang banyak dia memenangkan tapi istri dan anak-anak lebih daripada pemenang karena gak harus sengsara ikut latihan yang berat gak usah lari-lari di lapangan gak usah makannya diatur ketat dietnya mereka boleh lebih santai lebih relax tapi menikmati hadiah hadiah demikian juga Yesus adalah sang pemenang di atas kayu salib dia menanggung semua kesengsaraan kita dia hidup disiplin seumur hidupnya dia dicobain untuk jatuh dalam dosa sama pencobaannya kelebihannya Yesus tidak pernah berdosa tidak pernah jatuh dalam dosa benar-benar ketat hidupnya pagi-pagi sudah bangun sudah berdoa dan ketika disalib benar-benar sekalipun dia orang benar dia tidak membela diri demi menanggung semua dosa kesengsaraan kegagalan kutub sakit penyakit semua masalah kita kesengsaraan kita dipikulnya pada hari ketiga setelah Yesus berperang pada alam maut maka Yesus bangkit menjadi pemenang naik ke sorga duduk di sebelah kanan ala bapak dalam sorga maka di dalam Yesus krisis Tuhan inilah maksudnya ayat ini di dalam Yesus krisis Tuhan sang pemenang kita menjadi lebih dari orang-orang yang menang karena kita menikmati damai sejahteranya kita menikmati pengampunan dosanya kita menikmati dibebaskan daripada kutuk turunan kutuk kesengsaraan karena Yesus sudah bertempur dan memenangkannya bagi kita maka apapun masalah kita apapun berkatalah Yesus sudah bertempur dan menang untuk masalah penyakit saya ini maka saya lebih daripada pemenang Yesus sudah bertempur dan menang disalib dia berkata sudah selesai untuk masalah ekonomi masalah hutang piutang masalah penderitaan kesengsaraan apapun Yesus sudah bertempur dan memenangkannya maka di dalam Yesus Kristus Tuhan kata firman Tuhan kita adalah lebih daripada pemenang kita lebih daripada pemenang kita lihat ayat 38 sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup baik malaikat malaikat maupun pemerintah pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita apapun apapun dikatakan memalekat pemerintah pemerintah yang ada sekarang akan datang kuasa di atas di bawah atau mahluk-mahluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita maka ketika kita mengalami kesusahan penderitaan kita tahu apapun tidak dapat pisahkan kita daripada kasih Kristus Tuhan kita bahkan kegagalan pun kesengsaraan pun tidak dapat pisahkan kita dari kasih Kristus Tuhan kita saya ingin sharing sejak bulan Maret April Mei saya dihubungi sama teman eh mau gak kamu ikut dalam pengadaan Bansos katanya paket-paket kamu cari deh paketnya ini ada sarden ada mie ada minyak ada kecap maka saya cari saya cari yang paling murah gitu kan kamu cari juga gudangnya udah pokoknya itu mau 95% jadi eh gak jadi ada yang lebih murah dari saya udah mau 90% udah tinggal keluar katanya besok nih gagal lagi gagal lagi gagal lagi harga saya gak masuk dan saya mau di jalan yang lurus gitu saya mau yang jujur wah gak bisa bu katanya wah udahlah saya pikir ya kan banyak yang ngasih harga lebih murah tapi kualitasnya tuh sampah sebenarnya baik minyak atau berasnya aduh gak kemakan saya gak tega saya mau tuh kasih harga yang murah tapi juga yang berkualitas jadi bener-bener orang yang mendapat bantuan sosial itu bisa bersyukur tapi saya kalah terus gak masuk akhirnya udahlah saya berdoa berdoa Tuhan tolong Tuhan lumayan nih kapal saya belum jalan kalau di bansos saya dapet proyeknya lumayan lah Tuhan gak gagal kalah kalah terus akhirnya udahlah kalau saya disuruh gak jujur saya gak bisa saya bilang eh tiba-tiba dalam minggu lalu kaget saya bayangkan itu menteri sosial ditangkap karena korupsi bantuan sosial kurang lebih 17M jadi waktu itu saya ditawarkan bukan hanya paket tapi juga APD apa segala macam tapi mesti ada gak jujurnya nah itu saya gak bisa saya bilang saya gak mau waktu saya kalah kalah terus saya tuh ada kecewanya dong kita udah rasa mau untung di depan gagal kayaknya udah mau iya gagal ada kecewanya kayaknya udah berdoa-berdoa tapi kok kalah ya Tuhan ternyata waktu saya mendengar minggu lalu begitu aduh saya bersyukur terima kasih Tuhan saya gak tergoda untuk main curan saya gak tergoda untuk gak untuk gak bener gitu walaupun itu janjinya miliar-miliar kok bu kalau mau bayar begini lumayan lah 4 miliar untungnya bu aduh itu bener-bener dilema dilema banget tapi ah saya gak mau saya gak saya gak usah saya mau yang bener aja deh maka saya bersyukur ternyata ketika Tuhan menutup pintu ketika kita mau jalan dengan jalan Tuhan dan pintu tertutup itu puji Tuhan Tuhan menyelamatkan coba waktu itu kalau saya ikut-ikut gak bener itu sekarang semua mau diselidikin aduh saya berterima kasih untung Tuhan saya kau kuatkan gak tergoda itu dengan miliar-miliar itu tapi saya tetap mau di jalan yang benar dan Tuhan menyelamatkan jadi sekalipun waktu itu kayaknya gagal doa gak dijawab proyek gak menang tapi ternyata itu kasih Tuhan yang melindungi saya maka biarlah kita percaya kepada Tuhan apapun yang penting kita mau di jalannya yang benar maka pintu mau tertutup terbuka itu pasti ada maksud Tuhan dan semakin banyak pintu yang tertutup bagi kita tetapi kita terus berdoa berharap kepada Tuhan maka semakin dekat dengan pintu yang akan Tuhan bukakan bagi kita Tuhan paling tahu waktunya nanti-nantikanlah Tuhan karena Tuhan kadang-kadang seperti terlambat tapi dia tidak terlambat seperti terlambat Lasarus sudah mati 4 hari tapi dia tidak terlambat disitulah dia akan tunjukkan mujizat kebangkitannya karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil maka kalau kita sedang mengalami kesusahan di dalam bidang ekonomi yang saat ini banyak yang susah bertahanlah terus di dalam jalan Tuhan tetap Tuhan akan tunjukkan kasihnya setiap waktu kepada kita untuk kita tetap kuat dia akan pelihara kita karena janji firman Tuhan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita dan kita pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Allah Bapak yang kita percayai adalah pencipta langit dan bumi dan tidak ada apapun juga yang dapat pisahkan kita dari kasihnya apapun masalah yang kita hadapi ada Yesus ada Yesus kasihnya terlebih besar kuasanya terlebih besar ada Yesus Immanuel yang tidak pernah akan meninggalkan kita sedetikpun dalam hidup ini yang tidak akan meninggalkan kita Immanuel Allah beserta kita senantiasa sampai akhir zaman amin selamat selamat Terima kasih telah menonton!